Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kembali lagi di channel tentang Android 123 di video kali ini gua bakalan nge-share ke teman-teman bagaimana cara memasang custom recovery tanpa unlock bot loader ya teman-teman ya Oke buat teman-teman yang baru saja mencoba atau baru ingin mencoba memasang custom TWRP dan road atau juga memasang custom ROM kalian jangan lupa untuk membackup semua file yang ada di smartphone ya yang penting-pentingnya saja contoh foto video dan lainnya kalian bisa membackupnya di kartu memori atau di PC atau laptop ya teman-teman baik langsung saja yang harus kalian lakukan yaitu download file yang sudah saya sediakan di deskripsi ya teman-teman ya dan selanjutnya ketika sudah selesai mendownload kalian bongkar HPnya seperti ini teman-teman ya dan tutup belakangnya saya sudah buka ini kita tujuannya untuk tes poin EDL mod ya teman-teman ya Nah untuk tes poinnya itu kalian bisa lihat di sini kalau tidak ini ada dua titik ya teman-teman ya di dekat soket tombol ya Nah di sini ada dua kita nanti hubungkan menggunakan pinset agar smartphone ini booting ke EDL mod ya teman-teman untuk di pengaturannya kita bisa lihat terlebih dahulu teman-teman ya ini smartphone saya di tentang ponsel ini masih menggunakan MIUI Global 8.5 ya seperti masih MIUI 8 MIUI 8 9 juga bisa ya teman-teman Oke untuk USB debugginya juga kita aktifkan ya kita tinggal klik di versi MIUI 7 kali selanjutnya back kita lanjut cari setelan tambahan dan kita scroll ini ada opsi pengembang ya teman-teman opsi pengembang dan buka kunci OM kita aktifkan dan USB debugging juga kita aktifkan ya seperti ini kita matikan smartphone Oke selanjutnya kita buka PC ya teman-teman ya Oke ini di halaman PC ini ada tool yang sudah saya download di blognya ada misal ya teman-teman ya ini dia kita ekstrak saja Oke ini sudah kita ekstrak dan selanjutnya kita buka nah baik teman-teman ini sudah terbuka ya toolnya seperti ini ini dari Adanisya lihat teman-teman jika Anda ingin mengunjungi blog atau channel sudah saya sertakan di deskripsi ya tinggal kalian klik dan masuk ke website Adanisya teman-teman Oke seperti ini selanjutnya di bagian smartphone kita akan menghubungkan ke PC atau laptop ya Oke buat teman-teman yang belum install driver Qualcomm silahkan install terlebih dahulu ya teman-teman ya dan untuk file-nya juga sudah saya sertakan di deskripsi Oke ini tanpa UBL ya teman-teman ya kita bisa meng flash TWRP ya Oke kita langsung saja hubungkan ya ke IDL mod Oke sudah terhubung untuk memastikan bahwa smartphone ini terdeteksi sebagai Qualcomm kita sudah masuk ke device manager di sini ada ya teman-teman kalian bisa lihat USB key the loader 9008 ya artinya smartphone kita sudah terdeteksi atau terkoneksi ke PC atau laptop ya teman-teman Oke untuk di tool Adanisya ini kita tinggal pilih aja nomor satu ini untuk unlock board terlebih dahulu ya teman-teman kita klik nomor satu dan kita klik enter ya dan kita tunggu sampai selesai prosesnya nah tool ini akan masuk ke belum ada nih sel ya teman-teman ya kita bisa close aja seperti ini nah selanjutnya disini kita tekan tombol apa saja untuk kembali ke menu awal ya seperti ini dan selanjutnya saya akan coba flash TWRP langsung ya teman-teman ya klik lagi nomor 3 seperti itu kita klik lagi enter kita tunggu prosesnya sampai selesai oke ini sudah selesai ya teman-teman ya tekan tombol apa saja untuk kembali ke menu awal dan kita akan coba bot ke TWRP ya apakah sudah terinstall dengan baik kita cabut saja dari USB nya ya teman-teman ya selanjutnya saya lepaskan baterai terlebih dahulu seperti ini dan kita hubungkan kembali selanjutnya tekan tombol volume atas dan power secara bersamaan kita tunggu sampai masuk ke TWRP ya teman-teman ya ini sudah hot dan volume atas saya masih tekan ya teman-teman oke di tampilan ini kita klik ini bahasa Inggris ya dan selanjutnya kita klik saja recovery recovery nanti dan selanjutnya kita klik lagi oke oke sampai disini kita sudah berhasil menginstal custom recovery ya teman-teman ya ini sudah memakai TWRP oke kita sudah berhasil oke selanjutnya kita akan reboot ya teman-teman ya akan reboot apakah smartphone ini ini boot log atau tidak ya teman-teman kita reboot sistem kita tunggu sampai berhasil masuk ke menu ya oke baik teman-teman kita sudah masuk ke home screen kita buka dan kita akan cek lagi bot loadernya apakah sudah terbuka ya kita klik pengaturan dan masuk ke setelan tambahan teman-teman bentar masuk ke opsi pengembang dan kita klik saja status me unlock ya ini bot loadernya sudah terbuka ya perangkat telah terbuka oke berarti kita sudah berhasil mengunlock bot loader dan memasang custom recovery oke sudah berhasil ya seperti ini selanjutnya kita tinggal root dan memasang custom rom yang kita inginkan teman-teman oke buat teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya oke buat teman-teman juga yang baru berkunjung ke channel ini silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati